Pemerintah mengakui cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen padi tahun ini tidak maksimal. Untuk mendorong peningkatan hasil panen, pemerintah telah membuat inovasi teknologi dengan smart irigasi dan juga smart farming. Pemerintah mengakui cuaca buruk dan hujan yang berkepanjangan menyebabkan hasil panen padi tahun ini tidak maksimal. Tahun ini produktivitas dari hasil panen padi per hektare sawah masih sangat rendah. Saat ini untuk satu hektare sawah hanya menghasilkan lima ton padi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, untuk mendorong peningkatan hasil panen, pemerintah telah membuat inovasi teknologi dengan smart irigasi dan smart farming. Erlangga berharap dengan dua inovasi tersebut bisa meningkatkan hasil panen ke angka lebih dari lima ton per hektare. Lahan kita yang terbatas untuk pertanian sawah misalnya 10 juta hektare, itu sekarang kita perhitungannya hanya lima ton per hektare. Nah tentu dengan adanya modernisasi smart farming, kita berharap capaiannya lebih dari lima ton per hektare secara rata-rata. Sehingga tentunya kita bisa produksi pertanian, terutama beras, lebih dari 31 juta ton. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah produksi padi sempat mengalami penurunan sejak 2018 hingga 2021. Produksi padi kembali meningkat di 2022 yang mencapai 54,75 juta ton gabah kering giling. Sementara produksi beras mencapai 31,54 juta ton di 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.